Intro Kasus gigitan anjing di desa Venun, kecamatan Amanatun Selatan yang terkonfirmasi positif rabies, kini meluas ke 48 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Dalam wilayah Kaupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Dinas Kominfo Kaupaten TTS selaku juru bicara tim penanggulangan rabies Kaupaten TTS, Oktas Budi Mantalo STMT, melalui pesan WhatsAppnya Merinci, bertanggal 4 Juni 2023, terdapat 148 kasus gigitan anjing. Tertinggi di kecamatan Amanatun Selatan dengan jumlah 69 kasus gigitan anjing. Sebelumnya, satu orang meninggal diduga terkena rabies, satu orang dirujuk ke RS Udesoe, 105 orang menjalani rawat jalan, 2 orang gejala khas rabies, 20 orang gejala tidak khas rabies, dan 124 orang tidak ada gejala. Buat Iepitahun menjelaskan, selaku kepala daerah, dirinya telah menandatangani pernyataan wabah rabies dan KLB. Karena itu telah dibentuk posko penanggulangan rabies yang dipusatkan di Dinas Peternakan. Selain pernyataan wabah rabies dan KLB, dirinya pun telah mengeluarkan instruksi yang isinya antara lain tidak melalui lintaskan hewan penyebar rabies, seperti anjing, kucing, dan kera, ke dalam wilayah Kabupaten TTS. Hewan tersebut wajib dikandangkan jika tidak akan dimusnahkan. Jadi langkah-langkah dari kita pemerintah daerah, sudah kita blok wilayahnya. Saya minta untuk dicek apakah anjing yang kemarin gigit ini, dia rabies atau tidak. Kalau tidak rabies berarti kita keluarkan dari daftar orang yang sudah digigit anjing, yang diduga anjing itu rabies. Kami sudah buatkan satgas, satgas itu nanti sementara kita minta ketuanya nanti kepada Dinas Peternakan, dan poskonya nanti di Dinas Peternakan. Teman-teman mau update situasi dan kondisi ini, bisa setiap sore jam 6, ya kira-kira jam setengah itu jam 7, kita sudah bisa update data ini. Dan di beberapa tempat itu juga, kami sudah siapkan puskesmas. Jadi puskesmasyarakat ini itu tetap kita siapkan. Jadi saya minta kalau ada yang banyak itu, minimal ditinggalkan satu ruang khusus, sambil kita nanti melihat perkembangan daripada rabies ini. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS, Dr. Hewan dan Niar AS Ati sebelumnya, meminta seluruh elemen masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran dan penularan virus rabies. Selaku dinas teknis, pihaknya telah menurunkan tim ke lapangan, guna menanggulangi kasus rabies. Di kecamatan yang lain, setelah muncul kasus fenun ini, baru kemudian masing-masing ada informasi bahwa pernah ada kasus di sini, pernah ada kasus. Sehingga tentunya, kami sedang meminta kawan-kawan petugas resor peternakan untuk menelusuri di setiap desa, untuk kita dapatkan data pasti. Sekiranya pernah terjadi kejadian gigitan anjing di waktu-waktu yang lalu, di bulan yang lalu, itu di data, kemudian diikuti lagi apakah ada kasus gigitan yang baru atau tidak. Nah, penularan penyakit rabies ini, yang paling utama karena gigitan, gigitan anjing. Jadi anjing yang terinfeksi, ketika dia menggigit anjing yang sehat, anjing yang sehat jadi terinfeksi. Manusia terinfeksi karena mendapat gigitan dari anjing yang tertular. Atau penularan yang lain juga bisa air liur, percikan air liur ketika kena pada kulit yang ada luka, itu juga menjadi pintu masuk terjadinya infeksi. Air liur anjing. Air liur anjing. Ketua Komisi 3 DPRD TTS, Dr. Martin Tualaka, SH MSI secara terpisah, mengapresiasi pernyataan KLB yang dikeluarkan Pemda TTS. Namun hal tersebut harus diikuti dengan tindak nyata secara komprehensif, agar kasus rabies ini tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah untuk menitapkan Kepada TTS sebagai KLB Rabies, itu kita mengapresiasi itu. Tetapi kita masih sayangkan tidak diikuti dengan langkah-langkah konkret yang kemudian kaitannya dengan penanganan secara detail. Ya, misalnya anjing milik masyarakat itu harus diikat atau dimusnahkan. Itu harus segera diterapkan, dilakukan, dan diikuti dengan sanksi-sanksi kepada masyarakat. Lalu, tindak kenyata dari pemerintah secara perjenjahan dari Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun RT, dan warga masyarakat itu apa? Sebab hari ini, dengan setelah dititapkan KLB oleh pemerintah daerah, tentang Kepada TTS ini, ternyata kami melihat di lapangan, di masyarakat, itu belum nampak langkah-langkah konkret yang dibuat oleh pemerintah daerah. Sehingga, hari ini, masyarakat Timur Tengah Selatan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Akibat dari penyebaran penyakit terbias yang menyebar luas di mana-mana. Dan hari ini kita sedang berada dalam ketakutan. Karena itu kita membutuhkan gerak cepat dari pemerintah daerah, bekerjasama dengan stakeholder, termasuk di dalamnya adalah ya, Kepolisian, Tintara, Linas, Pol BP, bagaimana, untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis, supaya bisa memutus mata rantai penyebaran rabies di Kepada Timur Tengah Selatan. Sebab, siapa yang kawal anjing yang tiap hari ke mana-mana? Sehingga kalau misalnya semua masyarakat ini mengikat ternak anjingnya di rumah, kita pastikan yang tidak ikat itu adalah ternak yang liar. Sehingga itu harus dimusnahkan. Ya, kalau tidak ya, bagaimana kita bicara tentang memutus mata rantai kalau ini tidak dilakukan. Sulit. Sehingga penyebaran penyakit terbias ini, selain lewat ternak anjing, tapi juga bisa ke manusia kalau misalnya anjing menggingi cembarang, dan terutama anak-anak dan orang tua yang dia tidak punya kemampuan untuk menghindar. Ini sangat berisiko. Apalagi kalau di tempat-tempat kiramayan, di pasar-pasar, di pesta, di kedukaan, itu berbahaya. Karena itu kita minta untuk pemerintah ini harus memiliki konsep penanganan yang lebih cepat, supaya memutus mata rantai. Hal senara disampaikan anggota DPRD TTS, Lawrence Jehau. Menurut wakil rakyat dari fraksi Golkar ini bahwa, selain tindakan pencegahan dan pengobatan, pemerintah harus melakukan sosialisasi virus rabies kepada masyarakat di 32 kecamatan. Karena dengan pemahaman yang ada, masyarakat secara mandiri bisa melakukan pencegahan dan penyebaran bahaya virus rabies di TTS. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya, sebetulnya pemerintah dia harus sosialisasi ya. 32 kecamatan itu, 278 desa kelurahan. Penting sosialisasi, karena masyarakat kita, dia tidak punya HP Android dia. Jadi harus petugas turun ke desa-desa untuk sosialisasi tentang rabies ini. Sehingga di sana mereka kasih tahu bahwa anjing itu semua harus dirantai. Atau di kandang, atau di apa. Sehingga kalau itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kena, ya kena gigitan anjing rabies ini, bagaimana penindakan sebelum sampai di rumah sakit. Ya, kami minta terima kasih kepada pemerintah, rambut bupati, dia sudah keluarkan surat institusi KLB itu. Tapi tidak bisa dengan hanya dengan KLB saja. Harus tindakan nyata dari pemerintah, berapa dana yang dikucurkan ke sana, untuk mengalami nir ini, kasus rabies ini. Nah, kalau tidak, hanya kita ngomong saja, tidak ada tindakan nyata. Itu sama dengan percuma juga. Jadi, penting itu tindakan nyata dari pemerintah, tentu dengan gandeng, dengan instansi terkait, untuk bisa, bagaimana menekan ini rabies, tidak merambat. Paul Celere, KLTV News, mewartakan.